Oke guys, hari ini kita mau jalan-jalan ke sumber pitu Tapi bukan sumber pitu Mana sih sumber pitu? Hujon Hujon, tapi sumber pitu tumpang Nah, tadi itu Ada palang yang tadi udah kasih tau Nah, itu belok ke situ Sekarang tinggal lurus aja Mau ke tempatnya Ini tuh agak jalan lumayan jauh sih Ntar aku kasih tau Oke guys, ini jalannya itu Kayak gini jadi kalian harap hati-hati Bisa cekin di atas Apa? Bisa cekin di atas Iya Dan kalau kalian gak pro bawa motor Jalan kaki aja ke bawah Oh my god Serem ternyata bro Kalau jalan kaki itu sekitar 1 km Sudah ada petunjuk karahnya sih Dulu gak ada Dulu gak ada Nah, gini nih jalannya Sekarang kita tuh udah nyampe Di parkirannya Di parkirannya Sebenernya bahaya banget sih Kalau kalian itu gak pro Jadi kalian harus pro Kalau itu jalan kaki juga bisa Oke Kita lanjut jalan Tadi tuh kalau kalian jalan kaki Itu 1 km Sampai sumber Tapi aku kan udah naik motor Aku taruh disitu Ini sekitar jalan 500 Sampai gak ya? 300 meteran lagi ya? Ya 300 meteran lagi Terus itu tuh jalannya turunan terus Nah nanti naik pulangnya yang nanjak terus Sampai bisa naik motor Tapi tuh jalannya kecil banget Dan kayak curang banget gitu loh Jadi kayak bahaya deh Jadi ini kalau musim hujan Sebenernya licin banget ya Jadi hati-hati Dan pake ya sandalnya yang Jangan sandal tipis gitu deh Gari banget Sandal gunung Bisa sewa di kita Sampai jumpa Ya jadi jalannya itu Tadi itu Curang banget sih Buat jalan kaki Dan ini capeknya Kalau kebaliknya Sebenernya motor bisa kesini Tapi tuh Jalannya bener-bener turunan Curang Dan itu ada jalan yang gak pavingan Kalau ini udah Yang sekarang ini pavingan Tadi banyak beberapa itu gak pavingan Jadi tuh Lumayan mengerikan Kalau dibawa Soalnya pasir-pasir gitu Bisa mengelincir Bannya deh Nah ini udah ada suaranya Jadi Bentar lagi Kita udah mau nyampe Kalau kalian bawa motor Dan berani turun Bisa parkir disini Nah Aku mau kasih tau Jadi disini ada apa aja Disini tuh ada Gua sumber pituk Coba ringin gantung Dan sumber pitunya sendiri Jadi kita udah datang Selamat datang Di kawasan Serta Sumber pitunya Jadi rute misalanya Jadi gerbang desa menuju pintu masuk Itu sejauh 3,5 kilometer Pintu masuk ke coba Neringin gantung Segera 50 meter Coba neringin gantung Ke sumber pitunya 20 meter Sumber pitunya ke bawah sumber pitunya 5 meter Sekarang kita mau Lihat disana Coba ya Oke guys Yang ini Ini namanya coban Jenteng naik Sebelum kita sumber pituk Itu Nah bakal ngembut tempat ini Nanti jalan ke arah sini Jalan sini Buat ke arah sumbernya Kita ngembut tempat ini dulu betuban Oke guys Ini kita udah ngembut Ini sumbernya Dulu pas aku kesini Itu tuh belum ada Ini Jadi ini tuh kayak kolam renang Ya kayak kolam dalem banget Aku kayaknya gak nyoba sih Dalem banget Ini aku lihat Dalem banget Nah itu Dulu tuh gak ada Ini baru dibuat Ini kolamnya Jadi kan Kalau kesini bisa nenang Nah disana itu Gimana ya Nah disana itu Nah ini Dulu aku belum pak gerai Sekarang tuh udah pak gerai Jadi kayaknya Kalau mandi-mandi di sumbernya Lebih susah Dan sekarang itu kayaknya Mandinya dikhususin di kolam ini Gitu deh Jadi gini deh Penampakannya Kalau dari bawah Nah kita lihat kesananya Ini sumber airnya segini banget Karena bener-bener jadi sumber Oke kali ini tuh udah nyampe Ini disumbernya Terus banget airnya Sampai sukar banget Wajibah Sebenernya kalau kesini Wajib banget Namanya main air Atau karena aku Gak mau ganti Jadi aku gak main air Nah dulu itu aku tuh Ini gak ada Besi-besi ini Semua Sana-sana tuh gak ada Jadi gimana ya Jadi kalau mau foto Bapaknya kita disana Terhalangnya ngetek dari sini tuh Terhalang gitu kan Ada besi-besi gini Jadi ini aku juga Unsider sih Buat apa Dikasih-besi-besi Ya mungkin biar orang Gak terjun kali ya Dari sini Langsung terjun ke bawah kan Soalnya ke bawah tuh batu-batu Kalian mungkin bahaya Tapi Ya gimana ya Jadi julek gitu kan Kita mau foto Gimana-gimana fotonya Jadi ada besi-besinya Kalau mau kesana Fotonya ada dimana Mungkin disana cuma bisa Buat main di air Nah itu Nah itu goanya Tapi karena rawan longsor Aku gak kesana Nah ini airnya tuh Pening banget Jadi tuh seger Kalau buat mandi-mandian gitu deh Tapi kayaknya tuh gak boleh Soalnya udah tralisnya Jadi juga gak bisa manas Wah gak bawa baju kan Kayaknya sih emang Gak boleh mandi-mandian Di cumbernya lagi Jadi buahnya cuma di kolam Itu Jadi kalau kesini Baju bawa baju banti Biar gak Kecerik Daripada cuma Lihat kayak gini tuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.